Intro Hingga saat ini petani di Kabupaten Magetan Jawa Timur mengaku masih kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Meskipun ada pupuk non-subsidi harganya mahal, kelangkaan pupuk bersubsidi ini sudah dialami petani di Magetan sejak 6 tahun silam. Hingga kini pemerintah tidak kunjung hadir memberikan solusi atau kemudahan mendapatkan pupuk. Seperti dialami oleh petani bawang merah dan tanaman lain di Dukuh Galuh, Desa Sidomukti, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan. Saat ini petani di desa ini kesulitan mendapatkan pupuk. Dari kurangnya pemberian pupuk terhadap tanaman, akibatnya berbagai jenis tanaman petani salah satunya bawang merah mengalami gagal panen. Ditambah saat musim panen kali ini, tanaman bawang merah mereka terserang hama. Menurut jumiran petani bawang merah, ia dan petani lain mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi sejak 6 tahun lalu. Saat ini pupuk hanya tersedia non-subsidi, dengan kisaran harga Rp 700.000 per sak, ukuran 50 kg. Harga tersebut tergolong mahal tak terjangkau oleh petani. Jumiran menampakkan, hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Magetan lewat dinas pertanian juga tidak ada solusi untuk mengatasi kelangkaan pupuk tersebut. Kalau untuk pupuk subsidi hampir berapa tahun ini jarang keluar, jarang ada kalau tidak ke wilayah-wilayah mereka, yang kebetulan ada sahabat atau teman, yang kebetulan sudah tidak menanam, terus pupuknya disuruh menggunakan itu. Kita hanya pakai pupuk non-subsidi, Mas. Itu pun syaratnya susah atau bagaimana, Mas, untuk dapat itu, Mas? Kalau pupuk non-subsidi ada. Yang susah itu uangnya, Mas. Buat beli, Mas, Mas? Iya, itu kan mahal. Seperti NPK ini, Yara Mila ini sekitar Rp 700.000 per sak. 50 kg itu? 50 kg. Mas, kalau dampaknya sendiri, apa sih, Mas, ke tanaman bawang ini, kalau pupuknya itu kurang mungkin? Ya, yang jelas karena asupan gizi seperti manusia itu, kalau makannya kurang, kan pertumbuhan juga kurang, daya tahan kurang. Berarti artinya, yang selama ini dikemburkan oleh pemerintah untuk mendapatkan pupuk subsidi ini, masih sulit dicanggup pertanian? Untuk beberapa tahun terakhir ini, masyarakat hampir sudah tidak merasakan itu, Mas. Paling satu tahun dapat, kalau ada loh, kalau ada loh, satu kali, dua kali. Padahal kebutuhan pupuk hampir tiap musim tanam kan butuh, Mas. Satu musim tanam itu minimal kan tiga kali pemupukan. Dan itu durasi waktunya cuma sekitar 70 hari loh, Mas. Untuk tanaman bawang ini, Mas? Untuk tanaman bawang. Kalau kartu tani itu pernah berfungsi gak, Mas? Yang program pemerintah itu, Mas? Selama ini saya belum pernah berfungsi, kan kartu tani belum ada. Tapi punya juga sebenarnya? Sebenarnya dulu pernah, tapi sampai saat ini juga belum pernah dipungsikan. Apakah program itu gak pernah realisasi? Belum, belum pernah. Kerusakan tanaman bawang ini, Mas? Sepertinya untuk wilayah Pelawasan, hampir semua, Mas. Semua desa? Hampir semua desa. Kalau lihat tanaman loh, di seberang sana itu kan jiwa desa Bularjo. Berarti puluhan hektar ya? Ratusan, Mas. Ratusan hektar, Mas. Sekarang kelompok setia rejeki, kelompok tani Dugunggaluh, itu saja ada sekitar 30 hektar, Mas. Padahal satu kelompok itu kan, satu desa, enam kelompok. Harus tidak bukti itu. Yang aktif. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.